Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan Cara meningkatkan hasil panen tanaman padi Dengan mengenal karakteristik tanaman padi Dan mengetahui fase vegetatif dan generatif tanaman padi Apa saja yang dibutuhkan pada tanaman padi Di fase vegetatif dan fase generatif Silahkan disimak, jangan di skip agar tidak gagal paham Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Musim hujan sudah mulai merata di beberapa daerah Mungkin sudah banyak yang tanam padi juga Namun di daerah Cirebon dan Indramayu Juga sekitarnya kemungkinan akan tanam serempak pada bulan Januari tahun 2023 Setiap petani, baik petani sayuran Maupun petani padi Hasil panen yang maksimal dan memuaskan adalah yang diharapkan oleh para petani Dan termasuk petani padi juga Pastinya ingin mendapatkan hasil yang melimpah dan memuaskan Oleh karenanya Untuk teman-teman petani subscriber Cirebon Channel Petani Milenial Atau subscriber CCPM Khususnya petani yang masih awam Dan umumnya untuk petani-petani yang senior Disini saya akan sedikit menjelaskan Bagaimana cara menanam padi Agar mendapatkan hasil panen yang banyak dan melimpah Bagus serta memuaskan bagi petani padi Namun sebelum kita membahas mengenai cara menanam padi yang baik dan benar Dan menghasilkan serta memuaskan Petani padi harus mengetahui fase pada tanaman padi tersebut Umumnya tanaman padi terdapat 3 fase pertumbuhan Yaitu fase vegetatif, fase generatif, dan fase pemasakan Oleh karena itu Petani padi yang sudah memiliki benih unggul Atau benih padi yang siap disebar dan siap tanam Harus mengetahui dan memahami karakteristik Serta deskripsi tanaman padi tersebut Karena kebutuhan air, kebutuhan nutrisi, dan hormon pada ketiga fase tersebut Sangat bervariasi Yaitu pada tahap pembentukan akar, pembentukan anakan aktif, dan pembentukan anakan maksimum Serta pembentukan malai, fase bunting, dan fase pembungaan Itu berbeda-beda Pada umumnya, tanaman padi yang biasa ditanam oleh petani-petani di Indonesia Usia panenya 90-120 hari setelah tanam Dan pada pertanaman padi tersebut terdapat 3 fase pertumbuhan Yaitu fase vegetatif dimulai 0-60 hari setelah tanam Dan fase generatif mulai 60-90 hari setelah tanam Dan fase terakhir yaitu fase pemasakan 90-120 hari setelah tanam Kebutuhan air pada ketiga fase tersebut Dan kebutuhan unsur hara pada tiga fase tersebut juga bervariasi Pada fase pembentukan anakan aktif, anakan maksimum, pembentukan malai Pada fase hamil, dan fase pembungaan serta pengisian Teman-teman petani padi harus mengetahui apa itu fase vegetatif Fase vegetatif meliputi pertumbuhan tanaman padi Dari mulai benih tumbuh atau berkecambah sampai dengan tanaman padi itu fase primordia atau fase hamil Pada fase vegetatif tanaman padi adalah Langkah awal tanaman padi itu bisa menghasilkan panennya dengan maksimal atau tidak Karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan anakan produktif pada tanaman padi Akan menentukan jumlah malai tanaman padi Dan menentukan juga tonase panen yang didapatkan Pada fase vegetatif tanaman padi Diusahakan perbanyak unsur hara nitrogen Baik itu yang diserap oleh akar ataupun yang diserap oleh daun tanaman padi Jadi pada fase vegetatif tanaman padi Sebaiknya diaplikasikan pupuk urea Atau nutrisi pupuk cair dengan kandungan nitrogen Agar memacu pertumbuhan akar, batang, daun, dan termasuk anakan produktif tanaman padi Dan pada fase vegetatif yaitu 0-55 hari setelah tanam Sebaiknya pengaturan air pada tanaman padi jangan terlalu sering digenangi Dan diusahakan dalam 1 minggu sekali, 4 hari dikeringkan, dan 3 hari digenangi Agar akar tanaman padi bisa bernafas dan maksimal dalam menyerap unsur hara nitrogen Sehingga anakan produktif cepat tumbuh atau bermunculan Jadi jangan setiap hari digenangi terus selama sebulan atau seminggu ya teman-teman Setelah tanaman padi memasuki fase generatif yaitu sekitar umur 50-55 HST Sebaiknya pengairan atau tanaman padi dikeringkan Tujuannya agar men-stop pertumbuhan anakan Dan memaksimalkan pertumbuhan anakan produktif Dan juga memacu pertumbuhan generatif Fase generatif pada tanaman padi bisa juga disebut dengan fase reproduktif Yaitu dimulai dari padi hamil atau padi primordial sampai tanaman padi berbunga Dan memasuki fase pemasakan Pada saat fase pemasakan dimulai dari berbunga sampai masak panen Untuk suatu varietas tertentu yang berumur 120 hari setelah tanam Maka fase vegetatif memerlukan waktu 60 hari Fase reproduktif yaitu 30 hari Dan fase pemasakan pada 30 hari Ciri tanaman padi yang sudah memasuki fase generatif atau fase reproduktif Ditandai dengan memanjangnya ruas teratas batang tanaman padi Yang sebelumnya tertumpuk rapat dekat permukaan tanah Samping itu pada fase reproduktif atau generatif juga ditandai dengan berkurangnya jumlah anakan Munculnya daun bendera tanaman padi dan batang terlihat besar dalam keadaan Dan keluarnya bunga Pada fase generatif sebaiknya Tanaman padi diberikan unsur hara yang mengandung pospat atau kalium Untuk memacu pertubuhan generatif Yaitu pengisian bulir padi sampai pemasakan bulir padi Dan perlu diingat juga ya teman-teman Pada saat memasuki fase pembungaan Tidak boleh dilakukan penyemprotan Karena rawan sekali dalam gagalnya penyerbukan bunga padi Sehingga banyak yang menyebabkan malai atau bulir tanaman padi itu menjadi kosong atau hampa Dan terjadi serangan jamur ustilago Agar tanaman padi bisa tumbuh dengan sehat Dari fase vegetatif sampai fase generatif Sebaiknya dilakukan pencegahan dengan dilakukannya penyemprotan Apabila terjadi serangan hama gunakanlah insektisida Apabila terjadi serangan jamur gunakanlah fungisida Namun perlu diingat pada fase pembungaan Sebaiknya tidak melakukan penyemprotan Dan pada saat tanaman padi sudah memasuki pengisian bulir Atau masak susu sebaiknya Kondisi tanah digenangi air Untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara kalium Dalam pengisian bulir padi Itulah sedikit penjelasan Mengenai fase vegetatif dan fase generatif pada tanaman padi Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Terima kasih 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 Terima kasih